Mari kita perhatikan soal di depan ini. Ini, ya, 4 pangkat 5 ditambah 3 kali 6 pangkat 7 dikurangi 2 per 4 pangkat 8 dikurangi 6 pangkat 3 ditambah 2. Nah, soalnya seperti begitu. Kita sering terkecoh oleh karena melihat soal. Padahal soal yang harusnya mudah untuk dikerjakan, karena kita tadi terkecoh, maka dianggap sulit. Nah, seperti hanya soal ini. Coba kita bayangkan. 4 pangkat 8. Kalau kita menghitung biasa 4 pangkat 8, misalnya 4 x 4 x 4 x 4 sebanyak 8 kali, tentu itu akan memakan waktu. Memakan waktunya sangat panjang. Oleh karena itu, kita mengambil cara yang paling cepat dengan mempergunakan teori atau prinsip-prinsip di dalam matematika. Contoh lain ini lagi, misalnya. 4 pangkat 5 ditambah 3. Aduh, kita misalnya mengambil soal, mengambil 4 pangkat 5 saja. Itu sudah 4 x 4 x 4 x 4 sebanyak 5 kali. Nah, itu bilangannya besar. Termasuk ini misalnya, 6 pangkat 7. 6 pangkat 7 itu 6 x 6 x 6 sebanyak 7 kali. Itu juga pangkat, itu juga bilangannya besar. Dan kalau kita mengerjakan seperti itu, ya terasa, terasa sulitnya. Nah, sekarang mari kita mulai dengan cara yang bisa kita mulai dengan mudah dulu. Sekarang lihat ini, 4. 4. Ini bilangan pokoknya. Yang sini, 6. 6. Bilangan pokoknya sudah sama. 5 ditambah 3, 7 dikurangi 2. Kenapa kita tidak mulai begini? 4 pangkat 5 ditambah 3 itu kan sama dengan 4, gitu ya. 5 ditambah 3, 8. Gitu. Sekarang, 6. Ini kali 6, 7 dikurangi 2. 7 dikurangi 2 itu berapa? 5. Nah, begitu. Jadi, 4 pangkat 5 ditambah 3 kali 6 pangkat 7 dikurangi 2. Itu sama dengan 4 pangkat 8 kali 6 pangkat 5. Per. Itu. Tulis. 4 pangkat 8. 4 pangkat 8. Iya. 4 pangkat 8. 6. Maaf. Pangkat 5. Dari mana ini? 3 ditambah 2. Jadi, 4 pangkat 8 kali 6 pangkat 5. Per. 4 pangkat 8. Per. Kali 6 pangkat 5. Kemudian tadi sekitar ulang. Andi kata kita misalnya mengalikan 4. Mencari nilai 4 pangkat 8 itu adalah. 4 kali 4 kali 4 kali 4. Sebanyak 8 kali. Kalikan lagi. 6. Kali 5 kali 6. 6 kali 6 kali 6 kali 6. Sebanyak 5 kali. Itu bilangannya akan besar. Tapi dengan cara begini, kita melihat bahwa pembilangnya 4 pangkat 8 kali 6 pangkat 5. Kemudian penyebutnya juga 4 pangkat 8 kali 6 pangkat 5. Jadi, penyebutnya dengan pembilangnya sama. Nah, kalau sebuah bilangan, sebuah pecahan, pembilang dan penyebutnya sudah sama, maka bagaimana? Kita ambil contoh ini saja. Misalnya, 4 per 4. Berapa 4 per 4? 1. Itu kan? 9 per 9. Ini jadi berapa? Ini pun 1. Kemudian contoh lain. A per A. Ini pun 1. Contoh lain lagi. Misalnya. Yang terdiri dari 2 angka. X Y Per X Y Ini juga 1. Nah, sekarang kembali ke atas. Kalau pembilang dan penyebutnya ini sudah sama, tanpa dengan mengalihkan dulu begitu panjang ini, sudah jelas ini sama dengan 1. Jadi, 4 pangkat 5 ditambah 3, kali 6 pangkat 7 dikurangi 2, per 4 pangkat 8, kali 6 pangkat 3 ditambah 2, itu sama dengan 1. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga diberikan manfaat, karena semua Anda hebat. terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.